Selamat datang di Wibu Center Tempatnya alur cerita manhua terbaru Siap post Video ini adalah rekapan Dari terisekai menjadi bocil kematian Wadidaw Pangeran Arel sudah itu yang sudah besar sekarang ini Dia mau mengembangkan bisnisnya Dan ya bisnis seperti apa yang akan ia kembangkan Kita langsung secara lihat Diterisekai menjadi bocil kematian Capcus Seorang bangsawan yang menguasai kota pelabuhan Namanya adalah Kondemen Ia sedang mencoba soda lemon Yang saat ini sedang viral Bahkan logistik di pelabuhannya Jadi overload Karena banyak kapal yang mau mengirim soda lemon ini Ke berbagai kerajaan Dan juga itu ya Produk yang kedua yaitu beer lemon Ya itu sangat enak soalnya Wadidaw Kondemen merasa kesal Karena waktu itu Ia menganggap Pangeran Arel Adalah Pangeran Pemalas Dan itu ya Ia gak guna Tapi malah ia salah langkah Harusnya ia berinvestasi kepada Pangeran Arel Bukan putra mahkota Wajir Dalam bisnis Ia sudah salah investasi Waduh apes Yah Sin pun berpindah Saat ini Kania sedang berlatih pedang Gerakannya sudah mulai teratur Dan ya Soalnya sekarang Kania Sudah berusia 16 tahun Jadi skillnya sudah meningkat Dan Arel sekarang Sudah berusia 10 tahun Ia sudah menjadi Miliarder Berkat produk Sodanya Yang telah berkembang Besat Dan menjadi produk Unggulan Di kerajaan Ernesia Dan ternyata Kania sedang dilatih Oleh instruktur pedangnya Dan Arel Sedang menemaninya Si guru menjelaskan Kalau Kania Sudah menguasai Gerakan dasar Ia sekarang Sudah bisa berlatih Ke tahap selanjutnya Dan Yah Arel pun setuju Soalnya gerakan Kania Sudah cekatan Mungkin kalau di asa Bakal jadi Swordmaster Seperti ayah mereka Dan Yah Itu Yah Langsung dipuji Seperti itu Kania jadi kegirangan Dan buke Latihan selesai Istirahat dulu dah Kania sekarang Sudah remaja Dan Arel Sudah 10 tahun Tapi menurut Kania Dirinya sangat itu Sangat tertinggal Jauh dengan Arel Soalnya sekarang Arel Jadi miliader Duitnya banyak Banget Bos Dan berkat itu Keluarga putih Livana Jadi Kecepratan Dan Yah Kita flashback dulu Ibu Arel Yang bernama Livana Einres Ia berasal Dari keluarga Einres Yang hidup Di pedesaan Di pekudungan Kerajaan Ernesia Walaupun bangsawan Tapi mereka Tidak Tidak Kaya Dan itu Malah mereka itu Hidup bertani Bersama rakyat Jelata Tapi berkat soda lemon Dan bir soda Keluarga Einres Dipercayakan Untuk Mendistribusikannya Di wilayah Pegunungan Juga wilayah Kerajaan Tetangga Sehingga Keuangan mereka Mulai terangkat Yah Karena berhasil Mengekspor Produk unggulan Kerajaan Ernesia Dan tidak hanya itu Arel juga telah Membuat es krim Gula Dan bumbu Itu ya Bumbu-bumbu Seperti micin Yah Arel telah Membuat micin Untuk membentuk Generasi micin Di kerajaan Ernesia Wadidaw Yah Berkat itu semua Menjen Livana Sekarang Seperti rumah Bercahaya Yang dihiasi Kelilauan Emas Di setiap Sudutnya Dan karena Hal tersebut Si Kania Jadi diomelin Mulu Sama ibunya Karena selalu itu Selalu dibanding-bandingkan Sama Arel Bener-bener Dah adik Bangke Loh Kakakku Yang cantik Bagaimana Kalau kau Mencoba produk Baruku Soda sirup Dengan berbagai Jenis rasa Kau akan suka Ucap Arel Dengan sombong Yah Karena kesal Kania pun Menodong pedangnya Dan ia langsung Mengajak Arel Untuk latih tanding Kalau banyak duit Harus bisa jaga diri Cuk Nih pedangnya Kita latih tanding Ucap Kania Wajir Ente mau Melawan dewa pedang Dari dunia murin Hati-hati bro Dan Gerakan Kania Sangat cepat Arel langsung Menghindar Kania pun Memuji Arel Karena ia bisa Menghindari serangannya Dan Yah Kakak beradik Itu pun Latih pedang Dengan penuh Semangat Dan Itu Sin pun Berpindah Ada kereta kuda Yang berjalan Di tengah kota Itu Pangeran Arel Ia diteriaki Warga ibu kota Tapi Penjagaannya Jadi ketat Yah Jadi gak bisa Kisbaidah Sama warga Dan Yah Ternyata hari ini Arel dipanggil Menghadap Raja Ia harus menghadap Raja secara langsung Karena ada yang Mau disampaikan Oleh Raja Dan Yah Arel pun sudah Sampai di hadapan Raja Ernesia Arel gugup Jadi ia makan Kukis Yang sekarang Rasanya Sudah manis Tidak ada rasa Tepung lagi Mantap Tapi karena Ngugup Ia jadi Tersedak Si Raja Bingung Ini bocah Kenapa dah Malah tersedak Mau ngobrol Raja sudah tersedak Yah Arel pun Dengan polosnya Mengatakan Ya tidak apa-apa Ia baik-baik saja Dan ia pun minum Biar lega Kemudian Raja memberitahu Arel Kalau Arel Ditawari tugas Kerajaan Yaitu Menjadi Menteri Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Kerajaan Ernesia Disingkat Membadohkan Wanjir Arel langsung Menolaknya Lagian Pakai jari Menteri Membadohkan Yah Ini bahaya Bro Soalnya Ratu dan Putra Mahkota Pasti Bakal Marah Dan akan Melakukan Tindakan Nekat Usianya Masih 10 tahun Ini Belum Saatnya Untuk Menjatuhkan Kedudukan Si Ratu Ernesia Itu Saat ini Ia Dan Damun Masih Membuat Berbagai Produk Untuk Dikembangkan Ia Mau Pondasinya Kuat Dulu Tapi Si Raja Ini Sedang Mengujinya Ia Pasti Memikirkan Berbagai Pertimbangan Sehingga Ia Mau Menjadikan Anaknya Sendiri Menteri Yang Baru Ya Itu Menteri Membadohkan Dan Itu Ia Belum Siap Saat Ini Soalnya Ia Masih Seorang Bocah Ia Masih 10 Tahun Bos Ya Jangan Dipaksa Untuk Itu Untuk Terbang Yah Ia Masih Seorang Bayi Elang Yang Baru Menetas Kalau Dipaksa Untuk Terbang Ia Belum Bisa Bos Jadi Gue Gak Mau Bos Gue Mau Santai Santai Menikmati Duit Mending Rebahan Dan Daripada Mikirin Politik Uyang Wanjir Memang Cita-cita Rebahan Sepanjang Hari Adalah Jalan Ninjaku Wadidaw Dan Yah Oke Raja Pun Mengerti Dan Sin Pun Berpindah Sekarang Arel Sedang Berlari Menaiki Kuda Ia Sangat Senang Karena Ia Sudah Bisa Menaiki Kuda Setelah 10 Tahun Males-malesan Ia Pun Bisa Mengendarai Kuda Dan Membuatnya Mengenang Kehidupannya Sebagai Koboy Ia Pernah Menjadi Koboy Ternyata Yah Ini Juga Bisa Melepas Penatnya Karena Berbagai Dokumen Mulai Bermunculan Wah Dokumen Dokumen Itu Membuat Dirinya Ingin Menjadi Koboy Lagi Dan Menghancurkan Dokumen Dokumen Itu Dan Ternyata Ia Sedang Bersama Kakaknya Kania Kania Merasa Senang Karena Adiknya Sudah Mulai Berkuda Tapi Arel Bingung Ia Mau Menikmati Perjalanan Berkuda Tapi Kenapa Bawa Banyak Banyak Prajurit Rombongan Prajurit Ini Kenapa Dibawa Dan Rata-rata Pengguna Aura Blade Ini Terlalu Berlebihan Tapi Menurut Kania Ini Karena Si Arel Orang Yang Sangat Penting Buat Kerajaan Ernesia Jadi Ayahnya Mengirim Pasukan Sebanyak Ini Ya Arel Jadi Itu Jadi Cengengesan Wadidaw Beberapa Saat Kemudian Itu Arel Jadi Panik Karena Mereka Mau Memasuki Hutan Yang Aura Hitamnya Sangat Bekat Ini Aura Monster Waduh Ini Hutan Yang Berbahaya Neng Pasti Ini Aura Hitam Dari Para Monster Monster Yang Akan Mengkill Arel Pun Memperingati Karena Hutan Ini Adalah Jebakan Yang Telah Disiapkan Tapi Kania Malah Langsung Masuk Hutan Ia Sudah Mempersiapkan Diri Dengan Pertarungan Jadi Ia Akan Bertarung Dengan Monster Monster Itu Arel Pun Memberitahu Para Pengawal Untuk Menghantikan Putri Kania Tapi Pengawalnya Mengatakan Kalau Kalau Di Dalam Hutan Ada Tempat Istirahat Yang Bisa Dikunakan Putri Kania Jadi Wilayah Ini Sudah Sering Dikunjungi Putri Kania Wajir Apa Maksudnya Ini Sudah Sering Dikunjungi Arel Jadi Bingung Dan Woke Para Pengawal Pun Maju Terus Dan Putri Kania Pun Maju Dan Woke Arel Pun Jadi Ngelak Dengan Tingkah Kakaknya Ini Ternyata Ia Mau Berburu Monster Bilangnya Latihan Malah Berburu Monster Ini Cewek Terlalu Tomboy Cuk Cuk Tapi Walaupun Seperti Itu Kania Ini Adalah Kakak Yang Kuat Dan Ia Kakak Yang Paling Akrab Di Antara Kakak Lainnya Jadi Ia Merasa Senang Bisa Menghabiskan Waktu Bersama Kania Dan Ya Woke Dah Siap Sudah Ada Di Tempat Istirahat Langsung Buat Barikade Berapa Wilayah Dijaga Area Istirahat Jadi Aman Dan Para Para Jurid Menjadi Umpan Untuk Menarik Para Monster Ke Arah Putri Kania Dan Ya Ketika Sudah Sampai Lokasi Putri Kania Akan Dibiarkan Untuk Mengamuk Dan Putri Kania Mengkill Banyak Ork Ya Sampai Sampai Membuat Arel Shock Berat Ini Kakaknya Selalu Ganas Soalnya Itu Ya Gerombolan Ork Dikil Semua Sampai Sampai Para Prajurit Cuman Bisa Menyoraki Wadidaw Ini Prajurit Yang Malah Jadi Cheerleader Ente Gimana Sin Dan Ya Sin Pun Berpindah Dan Oke Malam Pun Tiba Kania Dan Arel Saat Ini Sedang Makan Daging Bakar Kemudian Arel Bertanya Kenapa Kania Sangat Ngotot Menjadi Kuat Dan Kania Pun Menjawab Karena Ia Mau Seperti Arel Hidup Sukses Dan Disukai Banyak Orang Ia Juga Mau Hidup Seperti Itu Sukses Dan Disukai Banyak Orang Ia 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 Tidak 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 Menikah Dengan Orang Yang Tidak Ia Kenal Karena Alasan Pernikahan Politik Ia Mau Menentukan Takdirnya Sendiri Ia Tidak Mau Diatur Atur Oleh Politik Kerajaan Tapi Karena Yang Disukainya Adalah Pedang Maka Ia Akan Berusaha Untuk Bertambah Kuat Dengan Pedang Karena Pedang Yang Bisa Membuatnya Kuat Jadi Takdirnya Adalah Menjadi Swat Master Itulah Yang Sekarang Menjadi Cita-cita Besarnya Dan Mendengar Itu Arel Jadi Senang Kalau Kakaknya Ini Masih Punya Otak Ia Pikir Kakaknya Ini Otaknya Otot Semua Wadidaw Yaudah Sudah Malam Istirahat Tapi Di Atas Langit Ada Naga Wyvern Yang Terbang Waduh Kayaknya Bahaya Ini Bener-bener Dah Gak Bahaya Tah Ini Dan Oke Keesokan Harinya Ada Ok Besar Yang Ketakutan Melihat Kania Ia Bener-bener Takut Karena Kania Mengkill Semua Ok Yang Ia Temui Waduh Sampai-sampai Itu Ya Para Prajurit Jadi Mikir Ini Sebenarnya Yang Monster Kania Atau Si Ok Malah Jadi Kebalik Ini Soalnya Kania Jadi Kejam Banget Ini Dah Kania Ini Bener-bener Gak Bisa Itu Gak Bisa Diem Kalau Lihat Ok Ok Yang Bertubuh Besar Saja Sampai Ketakutan Melihat Kania Wajar 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 Kania Kita Sudahi Dulu Ucap Ariel Yang Menghentikan Kekejaman Kania Ya Ariel Menyuruh Kania Untuk Bergegas Pulang Karena Ini Sudah Siang Nanti Terlambat Sampai Ke Rumah Lagian Ok Ya Sudah Digail Semua Gak Ada Sisanya Wajar Punah Ini Species dan Boke pulang Kania pun oke-oke saja disuruh sama adik kesayangannya tapi kuda Kania malah sudah kecapean ia tidak bisa berjalan lagi kudanya benar-benar pegelino ini ditunggalkan Kania terus dan Boke dah kudanya pun dibawa pengawal untuk diistirahatkan dan Kania bonsengan sama Arel soalnya kuda Arel masih segar bugar dan ya perjalanan pulang pun dimulai akan tetapi saat pulang Arel melihat bayangan terbang Arel melihat ke atas ia melihat ada aura monster di atas langit aktifkan E-Observation dan terlihat itu naga Wyvern wajir bahaya ini ini lapangan terbuka sangat empuk jadi itu jadi mangsa para Wyvern waduh bakal diburu sama Wyvern ini bahaya ya Arel pun langsung berbalik arah ia menyuruh para prajurit untuk berlari ke dalam hutan harus kembali cuk segera kembali karena ada naga Wyvern diomongi seperti itu para prajurit malah gak percaya mereka malah bingung mana ada Wyvern disini bos Wyvern itu adanya di gunung mana ada di hutan seperti ini tapi ternyata si prajurit malah itu malah dicatek dan dimangsa sama Wyvern para prajurit panik karena memang benar Wyvernnya banyak banget waduh gaswat Arel langsung berlari kencang Arel pun bingung kenapa Wyvernya berimigrasi ke daratan ada yang aneh ini dan ya terlihat para naga Wyvern memangsa para prajurit dan para prajurit tidak berdaya mereka tidak pernah melawan itu naga Wyvern sebelumnya jadi para prajurit itu ya kesusahan karena mereka panik mereka pun berlarian apalagi Wyvernya mengeluarkan asap beracun watuh Arel benar-benar itu ya gak menyangka kalau Wyvernnya itu sudah Wyvernnya bernafas racun wanjir para prajurit pada kak odah dan ada satu Wyvern yang mengejar Arel ia menyemburkan racun tapi ada Magician yang menahan racun itu dan menembakkan fire blast Arel dan Kania terus berlari dengan itu dengan kudanya tapi ternyata naga Wyvern terlalu banyak para Magician kalah jumlah yang kemudian dengan sangat terpaksa Arel mengeluarkan mana magicnya yaitu pistol mana dan tuar satu naga Wyvern kena magic cannonnya si Arel beberapa Wyvern pun jatuh tapi ada Wyvern yang menghadang Arel di depannya waduh gaswat naga itu mulai menyerang dan serot ada pengawal yang ngekill itu Wyvern mantap itu pengawalkan ya memang itulah luar biasa itu pengawalnya Arel merasa senang bantuan datang yang kemudian para prajulit mulai memasang formasi untuk menghadapi para naga Wyvern akan tetapi Arel kaget karena ia dihadang seseorang siapa dah itu orang itu berjubah hitam dan menggunakan tongkat sihir woy bangke siapa kau apa kau yang memanggil para Wyvern itu apa rencanamu teriak Arel ya pria jubah hitam itu pun cuma bisa nyengir ia malah menodong si Arel dengan tongkat sihirnya dan lightning cannon sihir listrik dikeluarkan pria berjubah hitam itu si black magician menggunakan air cannon untuk menyerang Arel dan Kania tapi Arel berhasil menghindar tapi para prajulit terkena serangan itu dan pada modardah wajir bahaya bener ini serangannya Arel jadi waspada ini orang terlalu barbar menyerang musuhnya hei 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 putri Kania kenapa kau menghindar harusnya kau terima saja seranganku ucap black magician kemudian si black magician merapal mantra sihir lagi dan tongkat sihirnya mengeluarkan asap hitam Arel paham kalau tongkat itu yang menjadi kekuatan si black magician dan asap hitamnya itu menyebar di sekitar Arel Kania jadi panik karena asap hitam itu diserap oleh mayat-mayat para tentara dan ternyata itu skill membangkitkan mayat hidup jadi orang-orang yang sudah KO yah hidup kembali dan menjadi pasukan Andet wadidaw bahaya bener bahkan ada waifeng yang sudah mudar malah kembali hidup jadi Andet wala-wala-wala wah bener bahaya bener dah perlu itu perlu penanganan khusus para Andet kill kill itu putri Kania kill dia yang telah mengganggu Dark Crunch tunjukkan kengerian dari gereja kegelapan yah karena sudah terdesak Arel pun langsung mengeluarkan skillnya lagi yaitu mana cannon dan kena langsung bolong itu black magiciannya tapi ternyata gak cuman itu ia langsung menebak Yagi waduh dua kali tuh bolong black magiciannya bolong dua lubang Kania bingung itu orang kenapa dah langsung motor siapa yang mengkillnya yah Arel pun menjelaskan mungkin karena efek samping dari kekuatan black magician dan yang ia keluarkan itu yah mungkin itu efek sampingnya yah dikibulin lagi dah Kania akan tetapi pasukan Andet masih bergerak Kania dia bingung kenapa para Andet masih menyerang sedangkan tuan black magician sudah mudar yah mikirnya nanti aja dah yang penting kabur dulu yah mumpung aman ucap pangeran Arel dan yah mereka pun pergi meninggalkan para pasukan yang menyerang para Andet waduh dan yah malam pun tiba Arel dan Kania sampai di tempat persembunyian Arel membuat api dengan memutar-mutar kayu tapi gak berhasil Kania sampai bingung nih bocah gak bisa buat api yah yah bisa sih tapi karena dipelototin terus sama Kania Arel jadi gak bisa menggunakan mana magicnya yah nanti ketahuan Kania bisa berbedah putar-putar terus sampai berhasil dan yah api unggunnya berhasil dibuat kemudian Kania merasa bersalah karena ia yang meminta untuk latihan di tempat ini jadi Kania merasa menyesal Arel memahami itu ini pasti buat Kania sangat-sangat itu sangat-sangat shock Kania benar-benar baru merasakan hal ini soalnya ia baru merasakan diserang oleh seseorang yang sangat berbahaya dan ia juga baru merasakan gimana rasanya memimpin dan yang dipimpin itu pada mudar pengawalnya itu pada mudar ini kerugian yang sia-sia Kania pun memeluk Arel ia berterima kasih kepada Arel soalnya Arel orangnya kuat ia tidak takut ia berterima kasih karena sudah diselamatkan waduh gaswat ia baru ingat ia masih bocil harusnya kan ketakutan ya waduh salah tingkah ini salah acting maksudnya ini lah tiba-tiba pun ada itu ya ada tubuhan keras dari atas Arel dan Kania kaget banget dan ia pun melihat di atasnya itu ya Arel melihat ada Wyvern yang bertarung dengan Griffin wajit tapi Griffin nya malah kalah ternyata si Griffin itu mau melindungi anaknya yang masih bocil itu masih bayi maksudnya waduh malah kandah si Griffin nya malah kalah digigit sama Wyvern ya Griffin nya kalah dan ia pun jatuh Arel dan Kania langsung lari menghindari jatuhnya si Griffin bahaya bener kenapa ada Griffin disini tapi si Wyvern malah pergi ya Kania pun ikut pergi wajir kemana ini orang ya Arel panik ini kakaknya malah kabur ternyata si Kania malah mau menyelamatkan Griffin nya tapi udah mudar si Griffin nya sudah kakot cok Arel pun menyuruh Kania untuk pergi dari situ bahaya barangkali masih hidup tapi Kania malah menunjukkan bayi Griffin yang ia selamatkan wajir malahan menyelamatkan bayi Griffin ya Kania pun menyuruh Arel untuk merawat bayi ini kasian emaknya sudah mudar dirawat saja sama Arel dan ya oke beberapa saat kemudian ada pengawal yang sampai di tempat persembunyian Arel dan Kania para pengawal sangat legah karena Arel dan Kania masih hidup tapi si pengawal kaget karena ada bayi Griffin disitu ini bahaya ini bahaya nona Kania gak boleh gak boleh merawat monster Arel pun menyuruh pengawal untuk menghentikan Kania untuk merawat Griffin itu ya ya selain bahaya juga merepotkan tapi pengawalnya gak mau Griffinnya imut-imut wadidaw kalah dah Arel melawan dua cewek wadidaw dan ya scene pun berpindah satu minggu kemudian kembali ke mansion Livana Arel sedang tidur ia dibangunkan oleh si Griffin Arel benar-benar kaget ya Griffinnya pun dielus-elus dah tapi ia tidak mau dibangunkan saat tidur cuk-cuk jadi ya tolong jangan diulangi lagi ya Griffin gue mau tidur pula sampai siang dan ya flashback dulu ya pas kemarin nemu bayi Griffin monster Griffin itu bahaya tapi Arel punya pengalaman menjinakan Griffin dan ia menusuk tubuh si emak Griffin itu ya dan mengambil kristal inti dari tubuh si emak Griffin ini kristal yang berfungsi untuk menjinakan bayi Griffin kalau gak ada ini bisa ganas dah ini Griffin nya dan ya oke berhasil si Griffin nurut banget sama Arel dan itu ya Kania datang ia mau main sama si Frey ya Frey itu nama si Griffin nya itu ya Kania sangat senang bermain dengan Frey yang sudah bisa terbang itu ya dan si Arel ia mendapatkan laporan dari pengawalnya itu kalau Raja telah memerintahkan untuk memburu Dark Crunch atau gereja kegelapan bahkan ada hadiah bagi yang berhasil menangkap kelompok dari gereja kegelapan ya Arel pun merasa kalau Raja benar-benar perlu untuk menindak ini kelompok Dark Crunch soalnya ini sudah keterlaluan oke dah sip terima kasih infonya ucap Arel kepada si pengawal ya Kania masih main sama si Frey ya seperti anak kucing yang dimainkan sepanjang hari tapi Arel merasa perlu untuk mengajarin Kania tahap untuk menjadi SWAT master biarkan Kania bisa menjaga diri dan ia juga harus bersiap untuk menyusul Kania ia juga tidak bisa menjadi lemah terus seperti ini dan menyembunyikan kekuatannya biar nanti di usia 25 tahun ia sudah menjadi overpower sekali cuk udah kaya overpower dah mantap dah dan oke Kania langsung disuruh untuk berlatih ya Arel pun mengajak Kania ke tempat latihan dan oke dah latihan pun dimulai benturan pedang dimulai Arel mengeluarkan aura pedang dan itu membuat Kania kaget apa anda tuh Kania langsung terpental kena aura blade ya melihat itu Kania jadi kegirangan itu apa anda itu sangat mengagetkan dan itu sangat kuat sekali dan itu ya Arel berhasil untuk itu mengeluarkan aura blade supaya Kania tertarik dengan aura blade milik Arel Arel pun menjelaskan kalau ini namanya aura blade ini dapat Kania lakukan juga tentunya dengan latihan dengan memusatkan pikiran dan juga memusatkan emosi di dalam pikiran tapi Kania malah nangis aku ini bodoh kok kira aku ini pintar bagaimana caranya memusatkan pikiran aduh tolong jangan yang jangan yang pakai otak itu ya pusing saya ucap Kania Arel kembali menjelaskan kalau itu mudah Kania tinggal konsentrasi saja mengendalikan pikiran dan itu sangat mudah jika Kania sudah bisa merasakan mana dalam tubuhnya wah Kania jadi bersemangat ia tidak menyangka adiknya ternyata jenius aura pedang juga mantap dan wokilah dimulai untuk mengaktifkan mana di pikiran Kania alias merasakan mana dalam tubuh dan ya Arel pun membantunya tapi karena otaknya si Kania ini otot semua jadi butuh waktu dan akhirnya setiap hari Arel dan Kania berlatih sampai pengawal penasaran dengan latihan yang dilakukan oleh mereka berdua dan ya sin pun dipercepat satu minggu kemudian Kania berhasil mengaktifkan aura blade Kania benar-benar kaget wah ini berhasil ini sangat luar biasa ini baru pertama kali Kania rasakan tapi ada efek sampingnya karena Kania terlalu banyak mengeluarkan mananya jadi Frey memakannya ya Frey jadi tumbuh menjadi besar banget dah tumbuhnya terpapar oleh mana Kania yang keluar dengan secara ngitu secara gamblang ya berat cuk si Frey malah berdiri di atas Arel ya jangan dipundak cuk cuk nanti gue jadi tambah pendek ucap Arel ya rasanya punggung gue mau patah ini kalau ditongkrongin griffin segede ini wajir ya Arel pun mengajarikannya untuk mengontrol mana lebih tipis lagi supaya tambah tajam lagi itu pedang auranya dan tambah overpower jangan dilepas dah tanpa kontrol nanti mananya cepat habis dan ya kalau itu berhasil kania bisa menjadi ksatria griffin ya keren banget dah kalau bisa jadi ksatria griffin dan ya kania pun memastikan itu jadi ksatria griffin bersama Frey kemudian ada seseorang yang masuk ke tempat latihan Arel dan kania kaget karena yang masuk itu si Theo Ernesia alias Raja waduh ngapain ini si bokap datang Arel pun memberi salam kepada si bokapnya ini ya si Raja Ernesia ini Sang Raja pun menerima salamnya dan ia langsung to the point aja kalau Arel sekarang sudah belajar menjadi SWAT master ini luar biasa tapi Arel mengatakan kalau ia masih cupu ia cuma mencoba-coba apa yang telah ia baca di dalam buku di perpustakaan dan ia memberitahu kalau yang itu ya yang mau menjadi SWAT master adalah kakaknya si Kania si Kania ini lebih kuat loh kemudian ada kotak kayu yang dibawa oleh pengawal dan itu sangat itu ya sangat menyilaukan ternyata itu adalah pedang ini hadiah Raja karena Arel sudah berlatih menjadi SWAT master wadidaw pedang engeri banget dan ibu Livana sedikit kaget apa Arel bisa membawa pedang sebesar itu tapi Raja meyakinkan Livana kalau itu pedang yang dibuat secara khusus dan ternyata benar Arel dengan mudah membawa pedang itu dan pedangnya ringan banget si Raja sangat senang melihat anaknya bisa mengangkat pedang itu tapi Arel berpikir lain ini gaswat banget bro kalau ketahuan kalau Arel ini adalah kuat cita-cita reban sepanjang hari bakal buyar Arel pun itu ya ia langsung pura-pura jatuh wajir ya pedangnya berat banget wajir langsung acting jatuh ya Arel harus melakukannya karena ia tidak mau menjadi SWAT master di usia ini ini sangat menyeramkan bro menjadi sarjana yang digelari oleh orang-orang silver sex saja sudah merepotkan apalagi mau menjadi SWAT master di usia ini wadidaw mending gak usah udahlah buang jauh-jauh lagian itu kan cita-cita kakak kania jadi ia harus menjadikan kania SWAT master dulu dah biar dia yang menjadi SWAT master gue mah mau santai-santai aja di rumah raja dan ibu lifana khawatir melihat arel jatuh tapi arel langsung berpose memalas ia langsung itu ia memohon ia mengatakan kalau berpedang memang tidak cocok dengannya ia mau raja memberikan pedang itu kepada kakak kania yang memiliki kekuatan lebih kuat darinya kakaknya kania ini adalah orang yang cocok untuk menggunakan pedang ini dan ia adalah SWAT master sesungguhnya ya soalnya kania telah menguasai aura blade walaupun levelnya masih pemula tapi kalau diasah terus-menerus kania bisa mencapai SWAT master dalam waktu dekat apalagi setelah menguasai aura blade kania berhasil menebas patung-patung bata dengan mudahnya ia seperti memotong kue bahkan para prajurit takut sama kania jadi pedang ini lebih cocok untuk kania ini adalah pedang yang sangat sempurna untuk kania menjadi SWAT master ya raja 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 memperbolehkan kalau kania memiliki pedang itu tapi ada syaratnya bro kania harus menyerang raja dengan kekuatan penuhnya wadidaw malahan kania dan arel jadi kaget ini bokap apa anda ya arel baru ingat kalau bokapnya ini penggila otot jadi ia suka latihan gitu ya sepertinya sifat itu turun kepada kania wajir ya kania jadi ragu ia baru pertama kali mau melawan bokapnya sendiri dan ya ia belum pernah melakukan latih tanding dengan bokapnya ini ngobrol aja gak pernah melatih suruh latih tanding gimana lah ini bokap dan ya arel pun meyakinkan kalau kania itu kuat hajar saja bos dengan semua aura yang kau miliki jangan sungkan dan ya yang penting hajar itu bokap yang suka poligami hajar saja bos jangan kasih ampun dan ya itu ucapan arel dengan wajah nyengir yang sangat-sangat benci dengan itu bapak yang suka poligami wanjir dan oke dah kania ia langsung percaya diri disemangati oleh arel dan oke dimulai kania dan raja bersiap dengan pedangnya raja pun mengamati pergerakan kania yang memasang kuda-kuda yang berbeda dari kesatria ernesia oke dah aku mulai ayah ucapkannya yang kemudian ia berlari ke arah raja dengan aura bled arel dan ibu livana sampai terhempas angin dari aura yang muncul dari tubuh kania ini sangat kuat kania bergerak sangat cepat ia mengagetkan dan pedang kania diarahkan ke raja raja langsung senyum ia merasa kania jauh lebih kuat dari sebelumnya dan tuang serangan kania ditahan oleh raja aura merah menyelimuti pedang raja kania kaget auranya besar bangedah dan ia pun terjatuh tangannya sampai terluka itu ia tidak menyangka ayahnya punya mana power sebesar itu ini mah udah masuk sword master wadidaw kemudian raja bertanya kepada arel apa benar kania diajarin arel untuk membuka aura bled dan meningkatkan efektivitasnya ini sangat luar biasa arel ya arel pun menjelaskan kalau kania diajari teknik pedang gaya heavy night itu gaya berpedang dengan membuat gerakan berat satu titik gitu ya dan itu soalnya kania itu sangat suka pedang besar jadi ia perlu kecepatan untuk meningkatkan itu power dari pedangnya tapi kalau kania terus berlatih ia bakal mencapai swordmaster dalam satu bulan soalnya dasar-dasar aura bled sudah kania kuasai dan ya si raja jadi takjub ini teknik yang baru ia pelajari ia tidak pernah mendapatkan teori seperti itu apa teori itu bisa digunakan kepada orang lain wan nida arel jadi mahal sedah ia tahu kalau ayahnya pasti mikirin untuk membuat prajurit dengan kualitas swordmaster waduh dalam jumlah banyak lagi jadi ngeridah ini kalau ikut terjadi waduh hidup santainya si arel bakal terganggu karena ia disuruh melatih para prajurit arel langsung minta maaf kepada ayahnya ia beralasan kalau kania tumbuh bersama dirinya sejak bayi jadi ia paham betul seluk-beluk kania sudah 10 tahun bersama kania jadi pergerakannya sangat mudah dibaca karena itu ia dapat memberikan pelatihan yang cocok untuk kania berkembang dengan pesat ya raja pun jadi mikir dua kali walaupun sebenarnya arel paham cara meningkatkan seseorang dengan melihat auranya saja dia sudah paham cara tekniknya itu ya tapi ya bodo amat dah daripada gue itu daripada tidur gue diganggu mending gak usah bos apalagi kalau dia mau melatih aura itu para pria-pria itu untuk berpedang ia bakal melihat otot-otot pria yang waduh jijai dah jianjai ya arel gak mau melihat bapak-bapak berotot waduh gaswat tapi arel memberitahu kalau ia punya metode sederhana untuk memahami aura dan meningkatkannya kalau raja mau arel bisa membuatkan buku panduannya ucap arel tapi itu hanya untuk kalangan kerajaan saja ya jangan sampai keluar soalnya ini sangat berbahaya nantinya dan ya raja pun memahami itu soalnya para bangsawan itu seperti haina yang lapar cuman bisa menerkam lawan ini bahaya bos dan ya oke siap segera produksi buku panduannya nanti raja sendiri yang akan memberikan buku panduan tersebut kepada siapa-siapa yang berhak dan oke dah laksanakan yang penting hidup santai yang arel impikan tidak terganggu mantap dan yasin pun berpindah di rumah dinas raja raja ditemani dua pelayan ia sedang berlatih ia sedang mencoba melakukan arahan dari buku panduan yang dipuat oleh arel dan berhasil raja langsung mencapai tingkat ekspert itu satu tingkat di atas master swat widih ngeri di bos raja benar-benar itu ya benar-benar kagum dengan panduan dari arel arel ini memiliki pengetahuan yang luas bahkan arel memiliki teori tentang aurat bedang ya seorang kenek juga belum tentu tahu dengan aura blade tapi tuh bocah hebat bener dah anaknya memang luar biasa top tapi sayangnya arel gak punya power tubuhnya lemah bahkan gak punya mana magic jadi raja berpikir itu ya berpikir untuk menjaga arel dengan lebih ketat lagi dari ancaman orang-orang yang picik yang mau mencelakainya perlu pengawal khusus kayaknya ini dan yah sin pun berpindah kania dan arel sedang santai di taman kania dan arel sedang menikmati minum teh di siang hari sambil makan snack dan yah arel pun disuruh oleh pengawal pribadinya untuk itu ya mencari pengawal pribadi waduh apa anda arel jadi kaget mencari pengawal pribadi di saat arel sedang santai santai di taman ada utusan raja yang memberikannya tumpukan formulir formulir itu adalah surat lamaran untuk menjadi pendamping arel alias pengawal pribadi arel gitu yah arel disuruh milih tapi arel ogah banget dah baca formulir sebanyak itu males banget tapi kania langsung mengajukan diri untuk menjadi pengawal pribadi arel dan arel gak maulah ogah bener setiap hari harus sama kania wadidaw yah mau tidak mau arel akan memilih pengawalnya dari formulir ini pengantar pesan itu jadi seneng banget dah karena ia akan mendapatkan bonus kalau si pengantar mau menyeleksi formulir ini dan yah disqualifikasi para itu ya para pria berotot gak usah ada pria disini hilangkan semua para prianya gue gak mau melihat pria berotot jijai dan pilih semuanya cewek-cewek yang cantik saja mantap dah kalau setiap hari harus lihat cewek-cewek imut-imut wadidaw si arel malah pengen lihat cewek terus dan oke siap udah dapet semua ini ini semua formulirnya dan telah diseleksi semua semuanya adalah cewek mantap dah sekarang wawancara kemudian keesokan harinya di ruangan arel ia sangat shock berat soalnya itu ya kesatria-kesatria ceweknya malah kayak gini wadidaw masalah banget ini malah yang datang ini perempuan-perempuan berotot yaelah sudah menghilangkan pria berotot malah ini ada cewek-cewek berotot gimana sih ini pengawal kemarin gue pecat aja apa ya tuh orang gagal paham dah si pengantar formulir kemarin itu bener-bener tolol masa gue dikasih cewek-cewek berotot gue pengennya kesatria yang cantik lemah gemulai imut-imut kenapa yang datang malah cewek-cewek otot kayak gini bisa sakit mata gue tiap hari lihat ginian wadidaw tapi adahlah mereka sudah datang semua kasian kalau tidak diwawancarai dan oke dimulai wawancaranya satu persatu dimulai dengan mengatakan tujuannya melamar disini dan itu ya visi-misinya menjadi pengawal arel dan ya satu persatu ksatria cewek itu pun mengatakan motivasinya menjadi pengawal arel rata-rata sih karena ingin mengabdi kekerajaan ernesia tapi ada cewek kuat yang tinggi besar auranya mirip dengan raja ini cewek kopurnya gede banget wajir ngeri banget posturnya juga sangat gede ada lagi yang menarik perhatian arel ada cewek imut disitu dari sekian banyak cewek ksatria cuman dia yang imut imut wajir cuman ini yang memenuhi kriteria menjadi pengawal pribadi arel ya mantap dah cuman ada satu yang seperti dia itu ya waduh tersayangnya cuman satu dan oke sekarang tahap kedua para pelamar disuruh keluar dulu nanti dipanggil satu-satu dan oke sip langsung dah kemudian arel sendirian di ruangan itu dia langsung fokus untuk mengalirkan mana dia berkonsentrasi dia mau mengaktifkan mata batin itu skill dari dunia magician dimana ia dapat mengetahui isi hati dari seseorang dengan warna auranya dan arel dengan menggunakan skill ini ia bisa melihat itu yang melihat isi hati dari para itu para cewek-cewek satria tadi dan buke sudah aktif saatnya untuk wawancara kedua ya cewek pertama masuk gagal ada niatan buruk warnanya hitam bahaya auto ditolak dan buke yang kedua ya malahan tambah hitam ditolak ketiga ditolak ya ditolak mulu dah warnanya hitam mulu banyak banget dah itu yang ditolak ya ini memang perlu soalnya arel tidak tahu niatan seseorang bisa jadi mereka utusan bangsawan lain yang disuruh untuk menjadi mata-mata jadi ia harus hati-hati kemudian tiba giliran si cewek imut arel kaget karena aura hatinya berkilauan wah wah bersih ini gak ada niatan buruk apapun mantap dan namanya adalah asya pernil dari keluarga pernil arel gak tahu keluarga pernil itu seperti apa tapi hatinya murni cocok untuk diterima menjadi pengawal pribadi mantap jos imut gue bakal gaji gede ini cewek ucap arel kemudian si cewek bongsor hatinya juga murni bersih tapi arel pikir-pikirlah kayaknya gak dulu dah walaupun hatinya bersih tapi ya gede banget cok gak mau gue kemudian ada satu lagi itu ia datang berlambat dan ia langsung masuk namanya Sienna Garil wah mantap itu black sweet auranya juga murni bersih sepertinya ia tipe orang yang enerjik namanya Sienna Garnil itu keluarga dari suku pedalaman di perbatasan kerajaan Ernesia kenapa ia malah mau menjadi ksatria ya Sienna pun mengatakan kalau ia sedang berkelana di dunia luar dan ia ingin bertambah kuat jadi ia ingin menjadi ksatria di Ernesia ya walaupun orang pedalaman tapi gak apa-apa sih selama hatinya murni bersih black sweet lagi wadidaw ya tambah josh dah sudah masuk kriteria pengawal pribadi arel oke mantap sudah selesai dah cuma dua yang diterima itu adalah Asha Pernil dan Sienna Garil selamat buat kalian berdua kalian diterima dan ya keesokan harinya Asha dan Sienna resmi menjadi pengawal pribadi arel mereka sedang mengikuti arel di taman mansion kemudian arel membawa mereka ke arena latihan arel ingin mereka berdua itu ya latih tanding arel ingin melihat skill yang dimiliki oleh pengawal pribadinya itu kalau penilaian arel mereka berdua itu ya ada di tingkat menengah mereka belum sword master ya dalam penguasaan aura juga kayaknya mereka belum cukup hebat ya tapi perlu di asah ini kemudian Asha bertanya bagaimana mereka berlatih tanding gitu ya apa mereka harus berduel dengan serius iya betul keluarkan semua yang kalian miliki ucap ucap arel dan oke dah duel di hari pertama kerja ini sangat bagus untuk peregangan ucap sienna dan ya mantap gue bakal lihat pemandangan bagus cos wajir ternyata arel cuma mau melihat cewek cantik tarung wadidaw oke dah silahkan berduel kira-kira siapa yang paling kuat ya perkataan itu membuat asya dan senia panas mereka berdua jadi kepanasan mereka langsung bersiap untuk menjadi yang terkuat untuk pangeran arel dan ya langsung saja neng kita baku hantam ucap asya aura persaingan mulai terdengar ya pakai kacamata 3D dulu biar bisa 3 dimensi wadid ada kacamata 3D ternyata sebelum duel pemanasan dulu arel sudah siap untuk menonton sambil makan popcorn wajir malah ada popcorn aura api langsung muncul di tubuh siena ia menggunakan tinju untuk baku hantam aura dingin juga muncul di tubuh asya ia menggunakan tombak dan oke dah siap mulai dan bu auranya meledak dan berbenturan arel sampai terhempas jatuh dari arena ternyata mereka berdua saling membenturkan aura milik mereka wajir kuat banget asya dengan skill tombak mulai menyerang duluan siena dapat melihat arah tombaknya ia langsung berbelok dan memukul tombak asya kemudian siena langsung itu nyengir karena asya lengah siena akan menggunakan uppercut kepada asya arel langsung semangat asya terdesak apa yang akan dilakukannya ternyata asya menendang dengan lurus untuk menghalau pukulan siena siena langsung mundur wah mantap ternyata kakeimu lentur juga ya ucap siena ya tanganmu juga super cepat ucap asya waduh arel jadi takut sendiri ini malah benar-benar bertarung serius ini cuma latihan woy aura mereka berdua pun itu meluap luap ini seperti singa dan beruang yang sedang bertarung wajir bahaya dan oke cukup berhenti berhenti sampai situ ucap arel arel sudah memahami skill mereka jadi cukup sampai situ saja wadidaw dua cewek itu malah mau bertarung sungguhan gimana dah mereka berdua pun minta maaf soalnya mereka terbawa suasana dan oke dah kalian berdua harus ikut pelatihan khusus untuk bertambah kuat lagi waduh apa anda mereka jadi bingung kemudian asya ingat kalau putri kania sekarang sudah master swat itu berkat bimbingan dari pangeran arel apa mereka berdua juga akan dibimbing dan bener mereka berdua bakal dibimbing biar jadi master swat dan ya apa kalian tidak mau menjadi master swat ucap arel oke siap bos ucap mereka berdua tenang saja lagian saya lagi kabut gak ada kerjaan semua bisnis sudah berjalan jadi banyak waktu nganggurnya jadi ayo bersenang senang latihan menjadi swat master akan dimulai ikuti aku pengawalku ucap arel dan ya sin pun berpindah di dalam mansion asya dan siena sedang duduk mereka bingung kenapa mereka berlatih di tempat seperti ini kemudian asya mengeluarkan buku itu adalah buku panduan menguasai aura bled untuk memajukan ksatria kerajaan ernesia tapi siena stres ia gak bisa baca asya sendiri udah bisa baca tapi ia gak tahu soalnya banyak istilah asing yang ia tidak mengerti ya gak apa-apa arel akan menjelaskannya secara detail supaya asya dan siena mengerti isi buku ini pertama bayangkan gentong kalau kania gentongnya besar soalnya mana magicnya berlimpah sedangkan kalian berdua gentongnya itu normal karena mana magic kalian ukurannya manusia normal dan ini adalah titik akupuntur dari aliran mana kalian titik akupuntur ini adalah titik pengaliran mana magic yang kalian miliki jadi kalau kalian mengeluarkan mana kalian itu akan keluar sedikit atau malah jadi boros dan ya kalau ada kebocoran mana itu tergantung titik akupuntur yang telah dibuka oleh kalian gimana sampai sini sudah paham ini penting loh soalnya kalau kalian terlalu banyak membocorkan mana magic kalian ya kalian bakal mudar kehabisan mana magic jadi kalian harus memahami apa itu mana magic dalam titik akupuntur jadi yang perlu kalian lakukan adalah merasakan mana magic dalam tubuh kalian dan merasakan mana magic itu keluar dari titik akupuntur yang saya tulis ini karena alam telah menyediakan mana magic yang berlimpah jadi kalian harus merasakan mana dari alam supaya itu ya supaya kalian bisa menyerap mana dari alam dari titik akupuntur yang saya tunjukkan tadi oke gimana sampai sini paham siap master kami bingung waduh malah bingung semua saya juga bingung sih oke daripada bingung langsung praktek saja memulai pelajaran kedua yaitu praktek yah pindah dulu ke ruang praktek kemudian Sienna diminta untuk memfokuskan auranya di salah satu tangannya dan dilanjutkan dengan kedua tangannya dan kedua kakinya tapi baru dua tangan Sienna langsung kesusahan Sienna masih membayangkan pedang aura jadi ia tidak bisa membuka meridian mana di tangan kirinya dan yah ia pun menyerah ini susah master tapi Ariel mengajarkan langsung kepada Sienna cara merasakan aura dari tangan kirinya ia memegang tangan Sienna dan mengalirkan mana kedua tangannya Sienna merasakannya dan benar terbuka kedua tangan Sienna bisa membuka aura yang sama wah wah hebat sekali master tapi kok tangan master lembut sekali kayak itu bantalan kucing waduh malah itu malah fokusnya sama tangan Ariel wadidaw malah buat mainan tangannya oke master sekarang saya sudah paham teknik membuka aura rasakan dulu dan alirkan siap gampang dah master dan arel jadi ngelak ini kenapa malah semua tubuhnya keluar aura fokus satu titik saja cocok ya dah lah sekarang giliran asya arel memberi instruksi kepada asya untuk lebih bersabar dalam menggunakan kekuatan soalnya saat sparing sama Sienna asya menendang Sienna soalnya asya terdesak itu tindakan bodoh bagi pengguna tombak ya karena yang kau lawan itu sama-sama bodoh jadi ia tidak melawan balik wadidaw kalau asya mau menjadi master tombak kau harus berpikir tenang dan mengalirkan tombakmu sesuai dengan tubuhmu ucap arel menjelaskan siap master tapi master ternyata berat juga ya tubuh master ya elah gue cuman bocah 10 tahun kenapa dikatain berat konsentrasi lagi fokus auramu di kaki dan berjalanlah waduh kasihan amat si asya ternyata ia malah sedang menggendong arel wadidaw dan yasin pun berpindah di sebuah mansion itu si ratu elia ia menerima surat dari seseorang surat itu berisi tentang keberhasilan arel dalam membangun bisnis kerajaan yang akhirnya itu mengganggu kelompoknya dalam berbisnis harus dihentikan ya ratu elia pun kesal ia langsung membakar surat itu dan mengatakan kau harus menghilang arel waduh gaswan si ratu udah mulai bergerak ini ya kita tunggu sajalah rencana dari si ratu elia oke kembali ke asya ia mulai ngos-ngosan karena latihan gitu ya tapi ya memuaskan juga sih soalnya powernya naik drastis latihan dari pangeran arel memang susah tapi kalau instruksinya diikuti dan itu mudah sekali latihannya ternyata mudah yang penting mengikuti instruksi dari pangeran arel ia juga tidak menyangka bakal jadi sekuat ini ia pun flashback asya pernil adalah putri bangsawan kaya tapi keluarganya hancur karena serangan monster ayahnya mudah dan melindungi keluarganya dan keluarganya itu ternyata dominan cewek asya sangat sedih ketika itu ia masih lima tahun dan ayahnya sudah mudah setelah lima belas tahun asya bergabung menjadi ksatria kerajaan tapi ia ditempatkan di peleton lima belas itu tempatnya para pemalas ya ksatria di peleton lima belas itu banyak pemabok dan penjudi ya gak suat banget disitu gak guna banget bahkan pemimpinnya seorang veteran yang tolol di usia setua itu ya cuman bisa membuka aura di level pemula ya jadi kesal dengan tua bangka itu ya kalau ketemu bakal gue belah menjadi tua si tua bangka itu bener bener bangke tapi kehidupannya sekarang udah membaik gajinya gede dan auranya udah ditingkat master ini semua berkat pangeran arel latihan keras setiap hari rasanya mau mati tapi semua itu sepadan ya ganti topik lah ke siena siena baru bangun tidur ia mulai olahraga ada pengawal mansion yang menyuruh siena untuk tetap di mansion jangan pergi jauh-jauh tapi siena mengatakan kalau hari ini ia libur jadi ia mau latihan dan ya flashback lagi ya flashback dari siena garil ia berasal dari suku pedalaman garil warga garil bertubuh besar dan kuat banyak dari suku garil adalah petualan untuk membasmi monster dan ayah garil adalah seorang kepala desa saat itu ia sedang kesusahan mengatur warganya karena warganya yang terbiasa berperang sudah bosan menjadi hunter mereka ingin menjadi tentara bayaran ayah siena merasa ini terlalu berbahaya bagi siena untuk tetap ada di desa jadi siena disuruh pergi merantau ya intinya jangan di desa lah jadi siena itu ya karena masih bocil ya gak paham jadi ia nurut-nurut aja tapi ketika ia pergi dari desa ia mendapat kabar kalau ayahnya telah modar ia dikudeta sama warganya dan modar dikil sama petinggi desa lainnya ya soalnya warga garil mau menjadi tentara bayaran mereka gak mau menjadi petualang lagi wajir ternyata itu sebabnya dan ya ia tepat sekali ia selamat karena sedang merantau ya akhirnya ia mudah untuk tersinggung dah ketika sedang merantau itu ya dan ia suka menghajar teman-temannya yang kesatria di peleton pebatasan ia suka menghajar temannya dan karena sering menghajar orang-orang yang meledeknya yaitu orang hutan gitu ya di ledek orang hutan gitu ia jadi sering pindah-pindah tugas soalnya ia sering ngamuk wadidam tapi pas mendaftar jadi pengawal eh malah diterima ya pangeran arel memang terbaik dah berkat pangeran arel ia sekarang menjadi master aura cus banget ya walaupun pangeran itu malas tapi ia imut-imut rasanya ingin memeluknya setiap hari tapi ya dia itu kan atasan gue sekaligus master gue jadi ya secara tidak langsung itu adalah pelanggaran wadidam kemudian sien dan asya mengatakan ya berkat pangeran arel kita semua menjadi hebat sekarang giliran kita untuk menjadi pelindung bagi pangeran arel dan ini adalah arel ernesia sekarang arel sudah 13 tahun di usia muda sudah jadi miliarder banyak produk yang telah diciptakan oleh arel dan juga teori panduan aura blade yang telah menjadi basis utama untuk membentuk tentara yang kuat dan sekarang arel bisa santai-santai sepanjang hari sudah berbulan-bulan ia selalu santai minum jus lemon bersoda mantap kehidupan yang selalu ia inginkan mantap dah dan ya sin pun berpindah raja sedang rapat bersama para bangsawan kerajaan ini adalah rapat tahunan untuk keluarga kerajaan ernesia kemudian tahun res ernesia yaitu paman dari raja teo mengatakan kalau pangeran arel sudah 13 tahun tahun depan arel harus diselenggarakan upacara kedewasaan dan sudah siap untuk mengelola wilayah sendiri mengingat pangeran arel sangat cekatan dalam hal keuangan sekaligus sangat mahir dalam hal alchemis jadi itu poin plus untuk memberikan arel wilayah sendiri mendengar itu raja langsung marah apa maksudmu memberi wilayah sendiri ucap raja teo dengan mengeram tangannya ia benar-benar ada di dalam sarang macan gemuk yang sedang menekannya akan tetapi pamantan red tetap memaksa kalau arel adalah pangeran yang berpandangan luas jadi sudah semestinya ia diberi wilayah kekuasaan sendiri kalau tidak apa raja mau menjadikan pangeran arel sebagai putra mahkota ucap paman town rest mendengar itu raja benar-benar murka ia sampai mengeluarkan auranya dan mengebrak meja omong kosong apa ini ini rapat keluarga kenapa kalian memojokanku putra pertama itu adalah putra mahkota itu adalah tradisi kerajaan ernesia kenapa malah mengatakan pangeran arel yang akan menjadi pangeran mahkota apa yang sebenarnya kau inginkan paman kemudian sepupu raja bernama duk gas membenarkan ucapan paman town rest raja tidak usah emosi sekarang memang telah terjadi keguncangan elektabilitas putra pertama kalah pamur dengan arel yang telah membuat berbagai produk sehingga putra pertama elektabilitasnya menurun ini perlu dihindari jangan sampai ada isu kalau warga ingin menjadikan pangeran arel sebagai putra mahkota bisa terjadi perang saudara antara pendukung putra pertama dengan pendukung pangeran arel ucap gas menjelaskan dan yah raja theo pun paham ia pun duduk kembali kemudian ada surat pernyataan dari beberapa bangsawan yang dibawa oleh pelayan isinya sama semua mereka mengatakan bahwa pangeran arel selalu mencolok dan terlalu penting bagi kerajaan ernesia sehingga stabilitas politik dalam negeri jadi terganggu wadidaw kayaknya para bangsawan bener-bener mengusir arel dari kerajaan ernesia bener-bener dah para bangsawan ini mereka sepertinya ingin menguasai produk-produk yang diciptakan arel ya dah lah raja teo menghela nafas ia tidak bisa berbuat apa-apa bangke dah raja cupu banget kembali ke arel ia mendapatkan surat dari keluarga ernesia itu hasil rapat keluarga dan hasilnya di usia 14 tahun arel akan diberi wilayah sendiri dan mengelolanya ya ia sudah tahu sih ia berhasil menguping pembicaraan itu dengan itu ya dengan telinga mana mereka cuma mau mengasingkan diriku yang hebat ini tapi mereka tidak tahu kalau memang itu yang kuinginkan ternyata ingin pergi dari ernesia dan ya menguasai wilayahku sendiri kekuasaanku sendiri mantap itulah yang aku inginkan aku tidak perlu berbagi lagi dengan kerajaan ernesia apalagi berbagi dengan keluarga bangke kayak kalian semua ini buang kedah dan yang paling penting gue bisa itu bisa rebahan sepanjang hari tanpa ikut-ikutan politik dalam negeri itu adalah cita-cita yang luar biasa wah wah itu memang sangat menyenangkan oke dah saatnya pergi cuk karena kota Fahlia itu adalah kota yang terletak di wilayah utara kerajaan ernesia wilayah itu adalah wilayah pegunungan yang menghasilkan kayu terbaik di ernesia tapi karena letaknya dekat dengan kutub utara jadi wilayah itu merupakan wilayah pegunungan es dan arel akan dipindah tugaskan di wilayah Fahlia wadidaw mantap bener dah ini para bangsawan yang licik wajir arel sampai kesal ya mungkin para bangsawan itu mau mengkil ya mau mengkil arel dengan suaca dingin tapi tidak semudah itu Ferguson kemudian arel mengumpulkan semua bawahannya dan mereka akan ikut ke Fahlia oleh karena itu persiapkan diri kalian semua untuk menghadapi tantangan baru oke bos siap laksanakan dah arel merasa lega semuanya mau ikut bahkan alchemisnya juga mau ikut mantap dah tapi Sienna sedikit kesal benar-benar bangke itu bangsawan masa ditempatkan ke Fahlia Sienna tahu betul tempat itu soalnya satu tahun yang lalu ia ditempatkan di Fahlia ya di Fahlia itu gak ada apa-apa monster aja gak ada bandit apalagi ya mereka semua kedinginan cuman ada dingin disitu wajir Sienna mengatakan wilayah itu tidak ada ancaman apapun selain suhu yang dingin tapi arel malah bersyukur ditempatkan di Fahlia ia berpikir akan ditempatkan di wilayah yang banyak monsternya gitu ya atau wilayah yang ada sarang naganya itu lebih menakutkan menurut arel kalau cuman dingin mah tinggal buat penghangat saja udah selesai bisa santai-santai sepanjang hari mendengar mendengar itu Sienna dan asya jadi sedih soalnya iya itu ya ia menganggap bangsawan kejem banget mereka mau membuang ini mau membuang pangerannya yang imut-imut ya arel ini kan imut-imut ya masa mau ditempatkan di tempat yang berbahaya waduh kalian berdua ini jangan gitu cuk cuk gue ini atasan kalian dan iya beberapa saat kemudian Sienna dan asya sedang berjaga di luar ruangan pangeran arel mereka sedang menjaga arel yang fokus menggarap ide liarnya asya dari tadi membayangkan nasibnya yang akan hidup di fahlia kota terdingin di kerajaan ernesia dan iya mengatakan kalau di fahlia memang kosong tidak ada apa-apa di shono cuman dingin doang asya jadi takut sendiri mendengar ucapan Sienna yang mengatakan kalau itu ya disana tidak ada apa-apa selain dingin kemudian Sienna bertanya apa asya akan ikut dengan tuan arel soalnya asya kan belum pernah ke tempat fahlia gitu ya ya belum merasakan dingin asya sih bodo amat dengan lokasinya sekarang hidupnya punya tujuan yaitu menjaga pangeran arel pangeran arel pasti memiliki rencana yang berlian soalnya ia adalah seorang pemikir yang jenius ia tidak pernah melihat tuan arel merasa frustasi atau kesal ia sangat gitu ya ia sangat optimis dengan apa yang ia dapatkan ia memang luar biasa dan dengan kelakuan para bangsawan malahan ia selalu mencari solusi ya bangsawan itu tidak pernah itu ya tidak pernah kapok untuk menekan arel tapi arel selalu punya solusi atas masalah tersebut ya hebat bener dah pangeran arel jadi ia akan terus melihat pangeran arel dimanapun ia berada karena ia penasaran seperti apa perkembangan pangeran arel di masa depan oke dah siap mantap gue juga mau ikut sama elu asya ucap sienna dan ya kembali ke arel arel merasa pusing bukan soal fahlia ya tapi soal ibunya ia bener-bener khawatir dengan ibunya gimana ya reaksinya kalau ia tahu anaknya ditempatkan di tempat terdingin di kerajaan pasti bakal goncang dah mentalnya bahaya bakal kenal mental hurt nanti ia harus memikirkan cara untuk tetap berkomunikasi dengan ibunya ya supaya itu ya supaya bisa tenang di ibunya ini ya apa buat telepon aja ya atau buat itu buat tempat untuk teleport atau buat internet saja ya bisa biar video call gitu ya semuanya sih bisa ya bisa dilakukan tinggal itu aja tinggal panggil para magicien kerajaan buat bikin itu semua tapi ya harus pelan-pelan pak supir jangan buru-buru dimulai saja dengan merancang rencana untuk hidup santai di fahlia oke oke dimulai rencananya oke pertama rencananya adalah kumpulkan para magicien pain si magicien kerajaan ernesia sudah sampai di ruangan arel walaupun ia bukan yang terbaik tapi pain sangat lihai dan ia menjadi komandan pasukan penyihir di kerajaan ernesia oke pain apa kau bisa menjaga rahasia aku akan memberimu proyek tapi kau harus menjaga rahasia oke bo siap kemudian arel memberikan blueprint pain membacanya ia sangat sok berat ia sangat kaget yang mulia apa benda ini anda yang merancangnya teriak pain jangan keras-keras cok berisik pelan-pelan saja maaf yang mulia tapi membuat batu magic dengan rancangan ini sungguh luar biasa imajinasiku saja tidak mencampainya ini batu magic dengan kualitas expert tapi dibuat dengan biaya produksi yang 10 kali lebih murah daripada kristal biasa ini jauh lebih 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 josh mantap bener ini bisa membuat kerajaan ernesia perguncang bukan hanya kerajaan ernesia tapi seluruh benua bisa terguncang ini mah ini sungguh luar biasa pangeran wadidaw udah lah gak usah lebay lu mau buat kak gak ucap arel kalau pangeran mau membayar dengan sepadan saya siap pangeran ini ini uangnya ini uang tutup mulut ya pastikan blueprint ini hanya kau yang memegangnya jangan sampai bocor ini dua kantung lagi buat biaya produksi dan ini bonusnya kalau kau mau membuatnya dalam satu minggu kau bakal dapat bonus lagi wajir uangnya banyak banget wadidaw oke siap master kami divisi pain akan mengabdi kepada tuan arel selamanya hormat tuan arel wanjir malah disembah dikasih uang langsung tunduk dan ya arel benar-benar puas melihatnya inilah arti dari lu punya duit lu punya kuasa tai ya jangan anggap remeh orang yang punya duit wanjir dan ya satu minggu kemudian ini pangeran arel kristal magicnya sudah jadi powernya 50 kali lebih besar dari kristal magic yang merah itu ya dan mantap sekali ini pangeran sampai sampai muridku pada pingsan membuatnya wadidaw malah dipaksa muridnya buat itu ya buat bikin kristal hijau itu wanjir bener cepet banget lu ini baru lima hari bentar bentar saya mikir dulu ya dilihat baik baik dulu ini ini diteliti dulu ya emang bener sih gak ada cacatnya gak ada kebocoran mana magic sempurna hebat juga kau paint mantap dah gue mau pesen lima wah oke tuan kalau lima itu enteng satu bulan juga jadi tenang aja tuan bukan lima biji cuk tapi lima puluh ucap arel wajir lima puluh itu sama saja dengan satu tahun wadidaw ini proyek gila waduh tapi gak apa-apa mantap pangeran saya pain bakal mengusahakannya cus cus gandos tidak ada satu tahun pangeran bakal jadi tapi murid-muridnya pada loyo itu ya waduh kerja rodi ini kerja keras lagi selama satu tahun lagi wadidaw oke dah tahap pertama selesai rencana di tahap pertama selesai lanjut ke rencana tahap kedua arel malam-malam pergi naik kereta kuda ia bersama asya malam-malam gini mau pergi kemana dah asya jadi bingung kemudian arel menjelaskan kalau ia mau beli sesuatu dan ia harus memilih sendiri jadi ia mau lihat-lihat barangnya dan ia sekarang mau ke pasar budak mendengar itu waduh asya jadi ngelak wajir budak pangeran belum 18 tahun belum boleh beli budak gak boleh gak boleh gak boleh ente tenang dulu neng santai santai saja nih kereta jadi goyang goyang pusing gua gua belum beli antimo ternyata di pikiran asya itu si arel bakal jadi itu ya bakal jadi tuan tanah yang kejam dan membuat para budak bekerja sampai mudar waduh apa apa anda gue gak seperti itu gue ini manusia baik baik bukan penjahat berhenti mikirin gue kayak gitu cerita sedikit ya tentang budak disini budak disini biasanya orang yang gak bisa bayar utang atau bangsawan yang bangkrut dan ninggalin utang gede jadi ya dengan sangat terpaksa jual diri jadi budak tapi budak di ernesia sangat ketat ya undang-undangnya sangat ketat kebersihan adalah hal utama Ariel sampai kaget kok pasar budaknya bersih banget dan gak ada jeritan minta tolong ini diluar ekspetasinya ya asya pun memberitahu kalau jadi budak adalah pilihan yang bagus bagi orang yang punya utang terutama utang pinjol daripada gak kuat membayar ya mending jadi budak paling tidak bisa makan ya selain bisa makan utangnya juga lunas wajir utang lunas dengan jadi budak walaupun harus kerja keras tapi itu lebih baik daripada mati kelaparan wajir itu benar sekali nona pasar budak di kerajaan ernesia memang yang terbaik ucap seseorang yang bertampang klimis pria itu pun memperkenalkan dirinya namanya adalah Ian ia adalah pemilik pasar budak ini dan si Ian ini tahu kalau dihadapannya adalah si jenius silver shake pangeran Arell ia pun mempersilahkan pangeran Arell untuk ngobrol-ngobrol di ruangannya saja biar dijamu dengan santai tapi Arell langsung to the point saja kalau Arell ingin membeli budak tapi budaknya yang sesuai dengan kualifikasinya saja apa kualifikasinya yang mulia apa aku bisa memenuhinya ucap Ian oke dah langsung saja aku butuh 150 budak sekarang waduh banyak banget disini cuma ada 50 budak kurang seratus Arell juga ingin budak-budak itu ada hubungan keluarga atau kerabat atau tetangga gitu ya jadi mereka satu rumpun dan yang paling penting bisa baca tulis tolong sediakan budak-budak seperti itu untuk duitnya katakan saja berapa maumu nanti gue bayar oke siap yang mulia kebetulan disini cuma ada 50 tapi aku punya kenalan di pasar budak lainnya dan ada datanya kalau di total mungkin ada 300 lebih apa mau dibeli semua ini dah dokumen-dokumennya ucap Ian dengan menunjukkan dokumen-dokumen resmi dari 300 budak Arell pun melihat dokumen-dokumen itu tapi Arell itu ya ingin budak-budak ini disortir pilih yang berkeluarga dekat dan bisa membaca dan pastikan jumlahnya 150 saja jangan banyak-banyak dan ini untuk uang mukanya 100.000 gold itu setelah dengan 1 miliar rupiah wah anjir banyak banget 1 M Ian langsung kekirangan siap yang mulia akan kukerjakan sekarang juga laksanakan wanjir seperti biasa lu punya duit lu punya kuasa teblek ya kembali ke kereta pulang dulu ya Seina melihat Arell membeli budak sebanyak itu jadi bertanya-tanya mau diapain itu budaknya Arell pun menjawab kalau budak-budak itu adalah rencananya ia mau merancang sesuatu kalau ia ternyata ingin menambah jumlah penduduk di Fahlia aku akan memberi mereka satu magic stone hijau untuk ruangan penghangat ini bisa digunakan satu keluarga jadi mereka akan hidup di Fahlia dengan aman dan bisa beradaptasi dengan cuaca dingin wah mendengar itu saya jadi kagum gitu tuh rencananya ya makanya sis pikiran ente jangan aneh-aneh ya jangan menegatif sama aneh gitu ucap Arell akan tuh tapi pikiran Arell yang asli adalah mengajari budak-budak itu ilmu yang kemudian mereka akan dijadikan pekerja ya menjadi buruh pabrik gitu ya buruh pabrik yang akan Arell buat dan ya itu mantap sekali itu demi cita-cita Arell yaitu usahanya jalan ownernya rebahan mantap rebahan dan banyak duit adalah jalan di Jaku mantap dan ya Sin pun berpindah di kamar Arell saat ini Arell masih memikirkan ibunya ia khawatir kalau ibunya sendirian si bangke Ratu Elia pasti berbuat sesuatu ia harus cepat membuat magic circle teleport untuk bisa ke-mention ibunya sewaktu-waktu kemudian ibu Livana datang ia langsung memeluk anaknya ia benar-benar bersedih karena ia sebagai ibu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan kebijakan kerajaan yang menyuruh anaknya untuk mengurus wilayah Fahlia ia menangis atas ketidakberdayaannya Arell pun menenangkan ibunya kalau ia baik-baik saja lagian pengawalnya juga ikut semua jadi jangan khawatir dan ibu Livana pun pergi dengan kesedihan ia masih merasa sedih dengan keadaannya ini ya Arell memahaminya sih ia juga sedih harus meninggalkan ibunya sendirian di mansion tapi yang lebih ia khawatirkan adalah kakak Kania bakal semarah apa kalau tahu adiknya bakal pergi wajir dan ada prajurit yang terpendel jauh pada itu dan ada tiga kesatria yang ketakutan ternyata itu Kania sekarang ia telah menjadi SWAT master tapi ia sedang marah ia benar-benar marah mengetahui adiknya akan dipindahkan ke Fahlia dasar bangsawan kutu kumpret hei kalian cepat kesini maju gue lagi kesal jangan buat gue semakin kesal cepat sini lawan gue tentunya dengan kekuatan penuh kalian jangan main-main ya tiga kesatria itu langsung nangis wajir malah nangis Kania ini berkat instruksi dari Arel ia berhasil menembus SWAT master di usia 18 tahun ia adalah SWAT master yang paling muda walaupun masih di tahap awal tapi ia sudah mengerikan cuk-cuk apalagi satria yang satu level dengannya kalah power ya sampai terpental itu si prajurit tapi ya cewek ya cewek ya ia tetap nangis karena mau ditinggal adik sayangannya dan ternyata karena luapan amarahnya aura Kania mengalir dengan cepat bahkan ksatria master SWAT jadi panik karena Kania malah mengeluarkan aura yang banyak dan mencapai master SWAT level expert wanjir kemarahannya membuat dirinya menjadi SWAT master level expert ia malah mau nyusul bapaknya di usia 18 tahun bener-bener OP ini sikan dan tuar terbang lagi prajuritnya kasian banget dah modern dah kayaknya itu prajurit dan ya sin pun berpindah ini adalah kehidupan pertama arel ia adalah warga korea selatan ia sedang ikut wajib militer seorang pria di korea selatan itu ya wajib untuk ikut wajib militer tapi ini kewajiban yang harus itu ya yang harus diikuti dengan rasa penyesalan atau rasa yang tidak tulus gitu ya dan sekarang arel merasakan hal yang sama ia sudah 14 tahun ia merasakan hal yang sama ketika berangkat wajib militer di korea soalnya saat ini adalah pesta ulang tahunnya yang ke 14 sekaligus pesta perpisahan arel yang akan pergi ke fahlia dan itu ya ada bangsawan yang mengucapkan selamat atas kedewasaan arel dan akan menjadi penguasa di kota fahlia arel pun berterima kasih walaupun ia tahu bangsawan-bangsawan ini benar-benar kutu kumpret tampangnya doang manis malahkan di hati mereka itu mereka sangat senang karena berhasil menyingkirkan sejenius silver shake ya terutama menyingkirkannya dari ibu kota ernesia ya wadidaw arel benar-benar ingin meracuni mereka semua dengan cyanida kalau gak ada ibunya sih ia bakal melakukannya untung ibunya menemaninya ya buat ngadem sitik lah tapi ada itu ada satu ibu yang tidak ingin ia temui yaitu ibu pertama alias ratu elia ya si rubah licik itu juga datang wanjir orang inilah yang jadi biang kerok dirinya ditendang ke wilayah fahlia ya si ratu mengucapkan selamat selamat karena telah mendapatkan wilayah baru terima kasih ini juga karena telah membuat kakaknya yaitu zale menjadi swat master berkat buku panduan dari arel itu kabar luar biasa arel langsung senang mendengarnya kemudian sebagai hadiah ratu elia memberikan arel itu ya mantel itu mantel dari serigala fahlia itu mantel mahal loh dan pastinya hangat untuk hidup di wilayah yang sangat dingin ya semoga kau sehat-sehat saja hidup di fahlia wanjir ngeledek di depan orang-orang pedepah kau hubunganku dengan kakak lionel zel ernesia itu jadi buruk gara-gara ente ente benar-benar bangke kau itu seperti ular berbisa yang selalu mengancam para bangsawan lain dengan bisa ularmu itu ya wanjir ente dan sekarang kau meledekku di depan umum benar-benar dah kau sudah menyulut amarah arel sang silver shake tapi tenang saja bukan sekarang waktunya acting dulu dah ucap arel oke terima kasih ratu elia ini mantelnya sangat lembut terima kasih sekali ya ucap arel sambil cengengesan di depan ratu elia ya walaupun itu ya arel ingin meracuni si ratu elia biar modern sekarang juga dah bedabah ini orang dan ya upacara pembelian selamat pun selesai arel pun istirahat di balkon tapi ia merasa ada yang kurang tapi apa ya apa yang kurang ya dan ternyata bener dah dari tadi ia tidak memperhatikan kakaknya kania sekarang ia sudah 19 tahun ia telah menjadi gadis cantik dan ia menatap arel dengan tatapan serius kemudian ia berjalan menuju ke depan pesta arel panik waduh bakal ngapain ini kakaknya ayah teriak kania kania ada apa kalau kau mau bicara jangan sekarang waktunya tidak tepat ucap raja tidak ayah ini adalah waktu yang tepat dengarkan permintaan anakmu ini aku kania ernesia akan ikut arel ke fahlia ucapkannya yang membuat para bangsawan disitu syok berat wadidaw apa-apa anda ini cewek arel juga sama apa yang dilakukan kakaknya ini tolong tolong ibu pinelia tolong bilangin anaknya tapi ternyata ibu penelia sudah mati rasa wajir ia sudah nyerah ya raja teo pun auto marah ia langsung mengeluarkan aura merahnya berhenti bercanda bercanda kakaknya kakaknya ucap raja teo waduh kaswat aura ekspertnya mulai keluar apakah kakaknya bisa menahan auranya ya si bokap ini memang itu ya orangnya sangat galak eh tapi malah kakaknya tenang-tenang saja ayah dengarkan aku aku akan menjadi ksatria dari arel ernesia itu permintaanku ayah ucapkannya wajir arel sampai tepuk jidat ini gimana dah nanggepinnya gua juga nyerah dah apa yang kau katakan kanya segeras apapun kau berlatih pedang kau tidak akan pernah menjadi ksatria kau itu putri raja ernesia tapi ayah level pedangku sudah setara dengan ayah jadi aku berhak menentukan hidupku sendiri waduh semua tanggu jadi bingung raja itu sudah swordmaster level expert apakah kanya juga sudah expert arel juga sama ia bingung apa bener dah sudah beberapa bulan ini ia tidak ketemu kakaknya apa itu bener ia berlatih beberapa bulan ini sampai menjadi expert raja tidak percaya dengan ucapan kanya menjadi expert di usia 19 tahun itu tidak mungkin jangan bercanda ini mana ada yang bisa mencapai itu di usia 19 tahun kanya pun jadi kesan ia langsung mengambil pedang pengawal ia langsung menunjukkan aura pedangnya dan penuh penuh aura ekspert memancar tajam sampai beberapa tamu kesakitan kemudian pedang itu memanjang membentuk aura yang panjang itu kuat banget dan cuos meja yang letaknya jauh itu ditebas sama kania dan terbelah menjadi tua para bangsawan kaget itu benar-benar aura blade sword master level ekspert ini diluar dugaan kania berhasil mencapai ekspert di usia 19 tahun ini sungguh membanggakan pahlawan ernesia telah lahir akan tetapi ayah dengan kekuatanku ini tidak ada lagi yang dapat menyangkalku jadi aku akan mengatakan kembali bahwa aku akan memenuhi takbirku sendiri untuk menjadi ksatria arel ernesia wajir melihat itu arel jadi nangis ia benar-benar tidak menyangka kakaknya sangat menyayanginya waduh para bangsawan pun langsung panik mendengar ucapan kania mereka tidak mau kehilangan pahlawan ernesia bisa-bisanya ia mau turun pangkat dari putri raja menjadi ksatria arel ini konsekuensi yang berat neng wajir ini kakaknya memang otaknya otot semua malah jadi sengkle waduh gak mikir dulu apa ini kakaknya langsung main hajar saja tapi adahlah ini tidak bisa diperbaiki lagi kemudian kania berjalan membawa pedang dan ia menghadap arel ia pun tunduk di hadapan arel dengan pedangnya dan ia pun mengatakan pedang yang aku latih selama hidupku akan menjadi masa depanku dan masa depanmu di tempat ini aku bersumpah akan mendedikasikan hidupku untuk arel ernesia aku bersumpah aku berdiri di sampingmu dalam keadaan susah senang sakit perang ataupun damai pedang ini akan selalu ada di sampingmu mulai saat ini aku kania ernesia bersumpah menjadi ksatria arel ernesia seumur hidup wanjir arel jadi bingung mau ngomong apa arel masih bingung dengan ulah sikania itu ya sikania yang bersujud di hadapannya dan bersumpah menjadi ksatria arel wanidaw apa-apa anda ini walaupun ini sumpah resmi tapi arel harus mendapatkan persetujuan dari raja soalnya kania ini sword master level expert cuman ada tiga di kerajaan ernesia yaitu raja jenderal ernesia dan sekarang kania wanjir gimana ini ya semua tamu malah berkerumun mereka melihat putri kania bersumpah di hadapan arel mereka semua tidak percaya putri raja akan turun pangkat dari seorang putri menjadi pengawal pribadi wanjir ini gimana menyelesaikannya puyeng gua ucap arel ya kan ia sudah bertekad kalau hidupnya akan mengabdi kepada sang adik yaitu silver shake arel ernesia begitu bahagianya ia dengan keputusannya ini dan di satu sisi itu ya rajanya stres wanjir rajanya puyeng banget dah melihat kania dan juga ibu pinellia itu ya ia juga stres sampai pingsan apalagi si ratu elia ya ia malah ngamuk kania adalah aset kerajaan malah mau diambil sama arel jancok jancok dan arel cuman bisa nangis ya pesta ulang tahunnya gini amat dah malah diwarnai sesuatu yang ya begini banget waduh puyeng gua dan ya pesta ulang tahun arel berakhir dengan insiden tidak diharapkan oleh semua orang yang membuat seluruh kerajaan ernesia menjadi gempar wadidaw kaninya kaninya dan ya seminggu kemudian kereta barang sudah disiapkan sekarang arel mau berangkat ke valia ia berpamitan dengan ibunya livana dan juga itu ya elena sus elena arel mengatakan kalau ia akan sering-sering untuk berkunjung ke mansion livana jadi ibu livana tidak usah khawatir ya dan ia akan sering nelpon gitu ya walaupun telponnya masih prototipe tapi itu sudah bisa berfungsi dan bagus kemudian ibu livana memeluk arel walaupun ia sudah abg tapi arel seperti bayi yang baru lahir kemarin sore ia masih ingat kalau semenjak ada arel hidupnya jadi lebih berwarna dan ya terima kasih sudah hadir menemani ibu arel ucap livana iya ibu terima kasih sudah merawatku dengan penuh kasih sayang ucap arel dan ya momen perpisahan pun berakhir kereta kuda arel sudah sampai ke wilayah fahlia arel kedinginan ia sedang itu sedang berteriak dasar kutu kumpret kalian bangsawan ernesnya kutu kumpret kalian menyiksaku untuk kesini awas saja kalian semua akan kubuat surga di tanah dingin ini teriak arel di kereta kuda ada kania itu ya ia menyuruh arel untuk tidak melakukan hal konyol kereta ini ada magic kristal hijau yang membuat ruangan kereta menjadi hangat jadi gak usah aneh-aneh kemudian arel melihat aura tubuh kania ia sudah menyebar ke seluruh tubuh itu adalah mana konsumplif itu adalah pelindung mana yang menyebuti tubuh dari luar itu seperti mantel mana jadikan kania tetap hangat tubuhnya ya itu hebat sekali kania ternyata sudah menguasainya arel sempat bingung ini kemudian kania menjelaskan ya kalau ini semua orang pasti bisa ini menyelembuti tubuh dengan mana biar hangat itu masa orang lain gak bisa tapi arel mengatakan hanya ksatria ekspert yang dapat melakukannya coba lihat asa dan siena itu di luar mereka tetap kedinginan tuh wanjir siena dan asya malah jadi pengembu di kuda mereka mau modar gara-gara kedinginan kemudian arel mengatakan kenapa kakaknya sangat ngotot untuk mengikutinya ke fahlia kota terlantar ngapain dah ikut-ikutan nusain gue cok wanjir diomongin seperti itu kanya auto marah ia langsung mencubit pipi arel ya gimana lagi kanya membuat raja puyeng setelah pesta itu ya raja tetap itu membujukkan kanya untuk tidak ikut arel tapi no ogah banget dah ibu pinelia juga berusaha untuk membujuk tapi ya si kanya malah kabur wajir dan kanya pun mengatakan kalau adiknya ini sekarang adalah tuannya jadi jaga perlakuan anak buah dengan baik jangan buruk-buruk lagian ngapain hidup di kerajaan palingan juga disuruh nikah sama orang yang tidak dikenal dan menjadi istri bangsawan gak enak bos mending hidup sesuai dengan apa yang aku inginkan ucapkan ya gue mah gak mau nikah masih muda gue gue mau mencari kebebasanku sendiri mantep dah kanya berani action ini ternyata si kanya kemudian arel bertanya siapa yang mau nikah dengan kanya arel jadi penasaran ya kanya pun menjawab ya adalah dia berusaha mendekatiku tapi udah bengkok pas itu ya pas latih tanding kemarin udah gue hajar wadidaw malah dihajar tunangannya wajir bener dah arel jadi ngelak ini kakaknya terlalu barbar bakal itu ya bakal lari semua cowok kalau ceweknya ganas bener kayak gini udah expert lagi wadidaw susah dan oke beberapa saat kemudian arel dan para pengawalnya sudah sampai di mansion fahlia para prajurit sudah bersiap siaga budak-budak juga sudah sampai di fahlia dan sekarang saatnya untuk action mengembangkan kota dingin ini menjadi surga dan rencana dimulai siap master wukedah pertama-tama Sienna dan Asya ditetapkan menjadi jenderal fahlia mereka mengatur keamanan dan komando prajurit fahlia karena Asya yang bisa baca tulis dia dipercaya untuk administrasi penduduk sekalian gitu ya dia disuruh untuk mensurvai seluruh penduduk yang ada di fahlia kemudian si Kania dia dijadikan pajangan saja dah repot kalau Kania diberi pekerjaan udah mager aja ente di mansion tapi karena nganggur dia jadi sering pergi ke alam bebas ya katanya dia mau berlatih pedang di tempat dingin wajir arel sampai bingung ini cewek bener-bener gak itu ya gak ngortak bornya kemudian arel mulai memetakan fahlia di pinggiran fahlia ada 12 desa yang itu ya penduduk asli fahlia gitu disono ada sekitar 100 orang lebih gitu yang tersebar di 12 desa tersebut mereka sudah tinggal disitu udah lama udah ratusan tahun udah gak ada nenek moyangnya lagi tapi mereka semua hidup dengan berburu dan tidak menghasilkan duit apapun ya mereka makan dengan barter dengan berburu gitu ya berburu terus barter dengan orang-orang yang ada di kota tapi karena penduduk di fahlia itu tidak menghasilkan uang yang cukup banyak jadinya itu ya mereka dibebas pajakan kerajaan ernesia tidak membebani rakyatnya dengan pajak soalnya mereka tidak punya duit ya gimana mau bayarnya hidup saja susah kemudian ada laporan terkait penguasa fahlia sebelum arel itu ya penguasa fahlia sebelum arel ternyata sekarang sudah menjadi budak bangsawan ini telah bangkrut mengurus fahlia dikarenakan iya itu ya membangun fahlia dengan utang berharap ada kemajuan di bidang pertanian tapi malah bangkrut gak bisa bayar pinjol ya jadilah iya menanggung utangnya dan itu ia menjadi budak wajir disini orang yang gak bisa bayar utang malah bebas kalau ente punya utang segera dibayar bos nanti jadi budak kemudian arel itu ya membuka peta wilayah fahlia ya memang bener disini banyak pohon itu ya pohon yang tidak pernah ditebang sama sekali banyak banget pohonnya tapi karena dingin gitu ya mungkin karena dingin jadi pohon-pohon itu tidak bisa ditebang atau tidak ada yang mau menebang ya mungkin butuh tenaga ekstra ya bagi seseorang yang mau menebang pohon di wilayah dingin jadi para penduduk tidak terlalu produktif dah dan arel kepikiran untuk memanfaatkan kayu-kayu tersebut untuk itu ya untuk menjadi produk turunan ya produk mungkin manfaat yang sangat luar biasa oke dah ya walaupun arel masih mendapatkan penghasilan dari jus soda di ibu kota ernesia tapi ia juga harus tetap memikirkan supaya fahlia ini memiliki sumber penghasilan unggulan lainnya dan oke dah mendingan panggil 12 kepala desa yang ada di fahlia ini dan diskusi dan wuki siap rencana untuk membangun surga fahlia dimulai diawali dengan rapat dengan kepala desa yang ada di fahlia oke laksanakan dan ya scene pun berpindah 12 kepala desa sudah sampai di mansion fahlia arel sudah menunggu mereka ia mengamati para kepala desa yang rata-rata pemburu wajir tampangnya serem banget kemudian para kepala desa memberi hormat kepada penguasa wilayah fahlia pangeran arel ernesia arel pun menerimanya tapi itu ya mata mereka malah penuh dengan teror mereka selalu waspada terhadap penguasa wilayah fahlia kemudian arel melihat ada pemuda yang datang arel mau memastikan apa pemuda bisa jadi kepala desa ya pemuda itu langsung bersujud ia minta ampun ia bukan mata-mata atau sesuatu yang berbahaya ia memang kepala desa di usia 22 tahun bokapnya yang menjadi kepala desa malah modar jadi ia disuruh untuk menggantikan bos ya arel pun nyengir ia sudah tahu sih ia cuman memastikan saja kalau posisinya itu paling tinggi disini cuk jadi jangan melotot terus gue sangat kemudian arel menyuruh pelayan untuk membawakan makanan jamuan para kepala desa bingung mereka tidak menyangka akan dijamu makanan yang enak oleh penguasa wilayah fahlia ya ini teraktiran dari bos besar jadi jangan ragu-ragu untuk memakannya buke ucap arel sambil nyengir wajir oke lah bos semuanya silahkan ya jangan diem-diem baik santai aja bos ayo silahkan dibuka ucap arel arel jadi bingung ini ini orang tua pada ngapain dah disuruh makan malah pada ketakutan bersikap formal ya memang menjengkelkan dah kemudian para kepala desa mulai membuka makanannya dan wadid dang daging sama roti waduh enak enak banget dah daging panggang saus tiram ini wajir enak gimana bos jangan diprototin terus langsung dimakan aja ucap arel dan ya dimakan dah para kepala desa sangat menikmati daging saus tiram mereka sangat takjub dengan bumbu ini soalnya mereka jarang makan yang berbumbu gitu ya garam aja disini gak ada jadi mereka sering makan daging tanpa bumbu ya arel pun makan dengan gaya bangsawan ya pakai garpu sama pisau para kepala desa buru amat mereka langsung lahap memakannya dengan gaya perindapan kemudian kemudian arel memulai diskusinya dia bertanya apa para kepala desa ingin makanan seperti ini tersajikan setiap hari di rumah kalian apa kalian tidak ingin itu terjadi setiap hari daging ini enak loh bumbunya pun meresap dan dipanggang dengan sempurna apa kalian tidak ingin keluarga kalian memakan makanan ini ditanya seperti itu para kepala desa jadi murung mereka jadi pesimis kemudian arel mengatakan kalau ia mengundang para kepala desa untuk satu urusan yaitu arel ingin para warga fahlia percaya kepada dirinya 100% ia akan membuat warga fahlia itu ya makan makanan enak seperti ini setiap hari jadi tolong percaya kepada ku wanjir diomongin seperti itu para kepala desa jadi terpesona ya terpesona aku terpesona ya seperti itu lagunya ya seperti sedang melihat dewa yang akan menjadi juruselamat wanjir gue bukan kepercayaan cok gue bukan dewa gimana sih ini jangan buat agama baru gue cuma mau kalian percaya kepada gue percaya kepada kebijakan gue bukan kepada gue jadi agama jantung dan aku berharap makanan seperti ini akan terus memenuhi perut keluarga fahlia yang selama ini memakan makanan yang sederhana jadi untuk awalan tolong percaya kepada penguasa fahlia yang baru yaitu arel ernesia wadidaw ya arel pun mengatakan sekarang ia membawa 200 budak yang akan menjadi keluarga baru di kota fahlia mereka sudah disebar di 12 desa dan diberi itu ya diberi rumah sama diberi pendidikan jadi itu ya mereka para kepala desa disuruh untuk menerima budak-budak itu menjadi penduduk fahlia dan tolong jangan diasingkan mereka itu penduduk fahlia dan oke siap bos tapi apa mereka sanggup hidup dengan itu ya dengan penuh perjuangan di wilayah dingin ini keras bos hidup di fahlia itu keras yang sebagian besarnya mencari makan dengan berburu apa para budak-budak itu sanggup untuk berburu arel pun menjelaskan kalau ia sudah menyiapkan semuanya jadi ia cuma mau minta izin kepada para kepala desa untuk menerima budak-budak itu menjadi bagian dari penduduk fahlia dan tenang saja bos ada kompensansinya kok bagi-bagi cuan dikit buat wangsaku kepada para kepala desa wajir malah disogok dan ya oke siap para kepala desa pun langsung mantap gak ding mereka malah jadi bingung soalnya ini pertama kali mereka mendapatkan sogokan dari bocil lagi padidaw dan ya pertemuan dengan para kepala desa selesai mereka pun pulang kemudian kepala desa yang paling mudah bertanya kepada pak kepala desa yang botak apa pimpinan wilayah selalu seperti ini apa pimpinan sebelumnya juga melakukan hal yang sama soalnya ini pertama kali ia menghadiri perjamuan pimpinan wilayah pak botak pun menjelaskan kalau biasanya pimpinan wilayah itu sombong sombong dan angkuh dan pimpinan sebelum itu sebelum pangeran arel itu pemimpin yang tolol dengan ide bertaninya ia membuat para warga jadi terluka walaupun ia akhirnya jadi muda karena utang tapi kalau pangeran arel ia merasa beda banget di usia 14 tahun ia sudah melakukan negosiasi dengan para orang tua seperti dirinya ini benar-benar di luar dugaan mereka ya pakai nyok duit lagi ini benar-benar di luar dugaan kemudian pemuda itu mengatakan kembali apa dengan itu kita akan baik-baik saja dan pak botak pun menjawab mudahlah jangan banyak tanya ente dilihat aja besok apa yang akan dilakukan pangeran arel dah lah pulang sono jangan banyak tanya ucap si botak jengkel dan yah sin pun berpindah sekarang pangeran arel sedang manja-manja sama senia wajir apa-apa anda nih botkin ia malah dipangkuan senia ia mau rebahan itu tapi ia juga lagi mikirin perkembangan kota fahlia wadidaw ente mau mikir perkembangan apa mau enak-enak sih dan yah ia sedang mengecek hasil survei dari asya asya melaporkan kalau jumlah penduduk fahlia detailnya itu ada 9651 ditambah 200 budak jadinya 9851 orang tuanya 50% 40% usia 10 sampai 30 tahun 10% lagi itu bayi atau usia di bawah 10 tahun angka kehamilan sekitar 3% dari penduduknya wajir ini terlalu sedikit dibandingkan angka kematian yang 15% wadidaw yah hal ini terjadi karena kebanyakan warga bertahan hidup dengan berburu jadi kalau mereka tidak ada hasil untuk berburu yah mereka kelaparan dah wadidaw ini harus diatasi dengan segera tapi situasi ini benar-benar bangke dah kalau istilah ekonominya ini seperti ekonomi lumpur yang mana jalur ekonominya tidak tumbuh malah berangsur-angsur tenggelam wajir China juga memberitahu kalau penguasa sebelumnya mencoba untuk bertani di wilayah dingin ini dan ia berhutang untuk membuka lahan tapi akhirnya gagal dan bangkrut ia mendengar itu Ariel jadi mempercepat itu perencanaannya untuk membangun proyek surga fahlia dan wukidah sementara ini males-malesnya ditunda dulu saatnya untuk bekerja wukidah siap bos jangan kasih kendor rencangan pertama jalur distribusi di fahlia jalur antar kota masih itu berupa tanah biasa kalau seperti ini orang-orang yang membawa barang akan tergelincir dan jatuh ke jurang perlu dibuat jalan untuk membuka jalur distribusi oke kepala desa dikasih surat kalau fahlia akan membangun jalan utama menuju kota tetangga dan dibutuhkan bekerja alias kulijawa dengan dibayar UMR ibu kota wajir UMR ibu kota itu setara dengan 500 gold ya 500 gold itu setara dengan 5 juta rupiah sebulan mantap kepala desa pun akan datang langsung ke tempat proyek ia mau dijadikan kulijawa mantap dah dan kepala desa pun langsung pergi bersama warganya mereka datang ke tempat proyek dan ternyata sudah banyak warga yang menjadi kulijawa kemudian ada kontraktor yang mendatangi arel ia sedang membaca rancangan itu ya rancangan jalan yang dibangun oleh arel arel ingin jalan ini dibuat sepanjang 50 km dan dibangun dalam waktu 3 bulan saja dan ia akan membayar 450 ribu gold alias 4,5 miliar wanjir banyak banget dengan konstruksi jalan yang terbuat dari batako ini sangat untung besar mantap ucap kontraktor dan ya pembangunan pun berjalan dengan lancar banyak warga yang datang untuk bekerja arel yang melihat warga fahlia berbondong untuk jadi kulijawa jadi optimis kalau rencana pertama bakal sukses dan ya 3 bulan kemudian jalannya sudah jadi mantap jalur menuju kota terdekat sudah terbentuk sekarang para warga dipekerjakan untuk membersihkan salju setiap hari mereka akan menjadi jasa marga fahlia untuk mengurus itu ya mengurus dan merawat jalan di kota fahlia sipdah oke langkah kedua pergi ke ibu kota menemui serikat dagang serikat dagang disuruh membuka cabang di kota fahlia tapi ketua serikat gak mau wilayah itu dingin bos tapi arel mengancam ia sekaligus menyuap juga itu ya wadidaw malah menyuap dan ya dibuka aja cok jangan main bantah ini duit kalau gak mau ya gue lapor bapak gue biar serikat dagang diusir aja dari ernesia gimana mau gak wajir malah dihancem ya karena hal tersebut serikat dagang pun terpaksa membuka cabangnya di fahlia ya sudah mulai ada produk masuk itu ya dan warga fahlia juga mulai menjual produknya di serikat dagang jadi ini transaksi jual-beli produk dari luar fahlia dan dari dalam fahlia mantap dah sukses dah ini dah ya arel pun jadi senang melihat ekonomi di fahlia mulai tumbuh dan ya langsung ke langkah ketiga yaitu membuat pabrik arel memberikan rancangan untuk membuat pabrik kepada damon damon kaget karena ia melihat rancangan pangeran arel yang mau membuat pabrik kertas wajir ini gede banget bos gimana ini bro ini bakal merubah wajah fahlia sebagai penghasil kertas terbaik di kerajaan ernestia kucap arel kertas-kertas ini akan menjadi produk unggulan di fahlia pabrik akan dibuat untuk produksi massal dan ini akan mengubah pasar benua menggantikan kertas-kertas jadul yang dibuat dari pelepah damon sedikit terkejut karena kertas-kertas ini berbeda dengan kertas-kertas pada umumnya ya dibuat lebih putih dan lebih tipis juga harganya itu sangat murah dari kertas biasanya ini bakal merubah pasar tapi damon khawatir jika ini dilakukan banyak bangsawan yang akan marah karena banyak bangsawan yang berprofesi sebagai importir kertas di kerajaan Ernesia dan ya mereka mengambil kertas dari wilayah timur benua dan bisnis ini terlalu beresiko bos dan lagi untuk produksi massal itu butuh alat untuk membuatnya secara massal juga kalau dikerjakan para alchemis ya produksinya tidak akan sebanyak yang pangeran arel harapkan jadi pangeran arel tidak bisa mengadalkan alchemis disini wah ente benar-benar cerdas damon tapi itu semua sudah ada solusinya ini adalah blueprint untuk membuat kertas secara massal dan juga dilengkapi dengan pengamannya supaya tidak ada yang bisa untuk menirunya atau mencurinya dan begitu damon membaca blueprint itu ia shock berat ini alat yang sempurna tapi untuk membuat alat ini ia tidak sanggup ini terlalu detail para alchemis tidak bisa mengerjakannya butuh pengerajin dwarf untuk membuat mesin pabrikasi ini ya mereka lebih ahli dalam membuat alat konstruksi wah arel jadi ngelak disini ternyata ada dwarf ia baru tahu kalau di dunia ini ada dwarf ya dwarf itu pandai besi yang menghabiskan 80% hidupnya dalam perapian jadi mereka jarang muncul di ibu kota jadi ya arel tidak tahu ya dan ya oke ambil duit dulu dari bokap terus bayar para dwarf itu dengan harga mahal siap langsung saja dikerjakan damon ucap arel akan tetapi gak bisa pangeran dwarf itu gak suka duit ucap damon wanjir ada ya manusia yang gak suka duit lu punya duit lu gak punya kuasa bos disini ya soalnya mereka punya keahlian lu punya duit tapi lu gak bisa bayar mereka karena mereka tidak mau dibayar dengan itu dengan duit mereka mau dibayar dengan keahlian wanjir mereka mereka lebih suka membuat produk yang menurut mereka akan meningkatkan skill pandai besi mereka itu bayaran yang tidak ternilai bagi mereka dan ya begitu ya sekretaris balikin duitnya ke bokap gak jadi pakai duit wanjir malah udah datang duitnya waduh dah dwarf ini memang misterius kalau pesen barang harus bagus kalau gak bagus berapapun bayarannya mereka gak bakal mau oke kalau begitu kirim aja ini blueprintnya kepada para duaf mereka pasti tertarik ucap Ariel wah itu ide cemerlang yang mulia oke saya akan kirim langsung pakai JNT Express siap berangkat bisa besok ini datangnya dan ya oke dah scene pun berpindah dan ini adalah wilayah Twen Dwarf wilayah ini 80% warganya adalah Dwarf di desa Twen Dwarf dan disitu ada Dwarf tua pemimpin toko Iron Champion ia sedang memarahi Dwarf muda yang kerjanya lelet banget dah cepetan jangan lelet kemudian ada kurir JNT yang datang mengantar surat paket paket atas nama Aken dari Iron Champion ya ampun curat ini dari siapa lagi cuk cuk apa dari bangsawan lagi bukannya kemarin sudah gue bikinin pedang mistik ini mau pesen apa lagi si cuk cuk ucap Aken marah-marah ini datang dari pak damon bos Aken ini pak damon ini si bocah pembuat kaca yang 10 tahun lalu kesini itu lho oh ternyata bocah damon ya dia mau membuat apa lagi sekarang dah dan ketika dibuka si Aken langsung terdiam woy kurus kerempeng kok urus Iron Champion sebentar gue mau rapat dulu sama yang lain sekalian tuh dipanggil para tetua-tetua di desa di Twendwaf semuanya panggil kesini omongin ya mereka semua omongin ada berita besar yang menanti mereka oke siap Master Aken tapi Master ya durasinya kepanjangan Master ya mohon maaf ya Master kalau durasinya kepanjangan jadi tolong ya Master pengertiannya soalnya mau bersambung dulu Master Aken ya kita sampai sini dulu ya besok kembali lagi di part 11 oke ya kalian-kan semuanya karena saya sudah capek jadi tolong langsung di like komen dan subscribe ya semuanya biar ini ini ya biar 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 channel saya jadi mantap jiwa oke dah saya sudah ngos-ngosan terima kasih silahkan like komen dan subscribe salam cuos selamat selamat sub indo by broth3rmax